Amarah pedang bunga iblis jilid 8. Bak 4 bunga krisan di lengan kiri. Di sini ada makanan dari daging binatang yang berasal dari gunung ada juga ada makanan dari laut. Apalagi araknya, ternyata araknya adalah arak nomor 1. Tapi Sumpit Zaisi tidak bergerak, dia hanya minum beberapa teguk arak saja. Hwa titik Menkswe dengan tersenyum melihatnya. Suaranya membawa senyum, sudah lama aku mendengar kalau Tuan Zaisi adalah jago minum dan bisa menilai makanan dengan sangat teliti. Dia berkata lagi, hari ini aku tidak tahu kalau Tuan Zaisi akan datang kemari, karena itu aku hanya bisa menyiapkan sedikit makanan. Harap Tuan Zaisi memakluminya, di Zui Li Uge ada 3 hal yang menjadi andalan. Yang pertama adalah perempuan cantik, ketua Hwa adalah andalan nomor 1 di sini. Kedua adalah sayurnya dan arak Jui Li Uge, kata Zaisi. Tuan terlalu memuji, hari ini aku datang kemari karena sedang menjalankan perintah Tuan Won Fu. Jika tidak sedang bertugas aku pasti sudah mencoba semua barang andalan yang ada di sini, kata Zaisi. Zaisi menjalankan perintah Tuan Won Fu tanya Hwa Men Ksue, malam ini Tuan Zaisi datang karena hal apa Hwa Ye Uren. Hwa Ye Uren tanya Hwa Men Ksue, apakah dia lelah membuat Tuan Won Fu tidak menyukainya? Tidak, jawab Zaisi, aku hanya ingin mendengarkan cerita mengenai Hwa Ye Uren sekali lagi. Apakah Tuan Zaisi masih tidak percaya pada kata-kataku yang dulu? Tidak, bukan begitu jawab Zaisi sambil tertawa, aku hanya ingin sekali lagi mendengar kata-kata dari ketua Hwa. Jika Tuan Won Fu bertanya lagi, maka aku bisa lebih lancar menjawabnya, Hwa Men Ksue mengobrol dengan Zaisi di kamar tidurnya. Kamar untuk orang seperti Hwa Men Ksue, seharusnya kamarnya dihias dengan bagus dan mewah, Tapi Zaisi baru tahu kalau kamarnya sangat sederhana. Semua barang tersimpan di tempat yang semestinya. Di tembok terpasang sebuah lukisan bunga terata yang terapung di atas air. Lukisan itu dilukis dengan tinta. Di dekat tempat tidur ada sebuah baskom bunga terata yang sangat wangi. Di atas meja rias terdapat alat-alat kosmetik yang didatangkan dari ibu kota. Di jendela tergantung kain tipis berwarna putih. Di dalam hembusan angin malam, kain ini seperti baju dewi. Cahaya bulan melewati kain tipis itu, dengan lembut berhenti di wajah Hwa Men Ksue. Sorot metli yang lembut berhenti di wajah Zaisi. Dua puluh tahun yang lalu ketika aku sedang dalam perjalanan pulang melewati Won Ksinya, tiba-tiba aku mendengar ada suara tangisan bayi, Hwa Men Ksue dengan pelan bercerita. Akhirnya di antara tumpukan bunga aku menemukan seorang bayi yang terbungkus oleh kain yang penuh dengan darah. Waktu aku menggendong bayi itu, aku melihat ada selapis kain kecil yang disemat di dalam dada bayi itu. Di atas secara kain itu terdapat tulisan darah yang berisi beberapa kata. Kata-kata apa harap menjaga bayi ini baik-baik. Kelak anak itu pasti, kata Hwa Men Ksue, hanya ada kata-kata itu. Zaisi tampak berpikir sebentar, lalu dia bertanya, apakah kain itu masih ada? Masih ada, dari dalam sebuah kotak yang bagus, Hwa Men Ksue mengeluarkan secara kain itu. Kain yang sudah berwarna kekuningan dan kata-kata yang tertulis di atas kain itu sudah terlihat kecoklatan. Begitu Zaisi melihat kain itu, dia tahu kata-kata di atas kain itu ditulis oleh seorang perempuan dalam keadaan terburu-buru. Di atas kain itu tertulis, harap menjaga bayi ini baik-baik, kelak anak itu pasti, pasti masih ada sambungan dari tulisan itu. Hanya saja perempuan itu tidak mempunyai waktu meneruskan tulisan surat ini. Zaisi tampak berpikir sebentar, lalu dia bertanya, apakah kain ini boleh kubawa pulang? Silakan Hwa Men Ksue mengangguk dan berkata, begitu aku membawa bayi itu pulang, setelah kumandikan aku baru melihat ada kalung bertanda alang di dadanya. Kalung bertanda alang benar, kata Hwa Men Ksue, terakhir aku baru tahu bahwa alang adalah lambang Nan Jun Wong. Apakah kalung itu masih ada? Masih ada Hwa Men Ksue mengeluarkan sebuah kalung dari sebuah wadah yang bagus. Liontin kalung ini benar-benar bergambar seekor elang. Kau boleh membawa pulang kalung itu, kata Hwa Men Ksue. Terima kasih Zaisi menyimpan kain dan kalung di balik dadanya. Terakhir aku menelusuri masalah ini, aku baru tahu sewaktu aku menemukan bayi itu, ternyata bayi perempuan Nan Jun Wong yang baru lahir kemudian menghilang, kata Hwa Men Ksue. Dari berbagai macam bukti yang kukumpulkan, aku yakin kalau Hwa Ye Uren adalah putrinan Jun Wong yang sudah lama menghilang, sepertinya memang seperti itu, Zaisi seperti sedang berpikir. Kata-kata yang terdapat di kain itu, sekarang bisa ku mengerti, orang yang meninggalkan kain berisi tulisan itu pasti ingin menulis seperti itu, kata Hwa Ye Uren. Dan, memperlakukan bayi itu dengan baik, kelak kau pasti akan mendapatkan rejeki, Zaisi setuju dan mengangguk. Kalau Hwa Ye Uren adalah putrinan Jun Wong, kebaikanmu pasti ada balasannya, Zaisi berkata sambil tersenyum. Aku tidak berani, kata Hwa Men Ksue, aku hanya rakyat kecil, aku hanya berharap Nan Jun Wong bisa berkumpul kembali dengan putrinya. Setelah keluar dari Zui Li Uge, Zaisi berdiri di sebuah jalan panjang yang sepi, Zaisi mengangkat kepalanya melihat bintang-bintang yang ada di atas langit. Setelah melewati waktu kira-kira seperminuman secangkir teh, tiba-tiba Zaisi melambaikan tangannya ke tempat gelap, segera muncul sesosok bayangan bergerak cepat dari kegelapan. Dengan sikap hormat dia berdiri di hadapan Zaisi. Siapkan kuda. Kuda yang bisa berlari dengan cepat Zaisi dengan dingin berkata, aku harus segera sampai ke tukang Tato Bermargali, siap kuda berlari dengan kencang. Kuda berlari hingga melewati tiga kota kecil, sebuah kota besar. Dan pada dini hari dia tiba di sebuah kota kecil bagian utara. Sebuah desa yang bernama Sanjia Ocun, desa tiga sudut. Sanjia Ocun berada di sebuah kaki gunung. Penduduk di sana kebanyakan bekerja sebagai menjual kayu dan kulit binatang untuk menghidupi mereka. Matahari bergerak seperti seorang bayi yang baru bangun dari tidurnya. Dia menggerakkan kedua tangannya dan keluar dari sebelah timur. Satu-satunya jalan di Sanjia Ocun, di ujung jalan itu ada sebuah rumah yang tampak berdiri sendiri. Orang yang tinggal di sana sudah menetap turun-temurun dan bekerja sebagai tukang Tato. Teknik mereka nomor satu dalam urusan membuat Tato. Sampai generasi yang hidup sekarang bernama Liki Yichang, kebanyakan orang memanggilnya Li Sifu atau si Tato Li. Zai Si semalamanan menunggang kudanya dengan cepat, semua ini dia lakukan untuk mencari si Tato Li. Tahun ini Li C.J. Yichang berusia 67 tahun. Sampai saat ini belum memiliki istri, sepertinya teknik mentato milik keluarganya akan segera musnah, karena hanya bertahan sampai di generasinya saja. Mengapa teknik yang begitu kuno dan rahasia akan musnah di tangannya? Apakah karena egonya manusia, tidak ingin diturunkan kepada orang lain? Apakah manusia sudah terlalu maju? Terlalu maju hingga tidak sedih untuk mempelajari teknik yang begitu rahasia dan kuno. Biasanya orang yang memiliki keahlian khusus pasti mempunyai sifat aneh, tapi Li Qi Yichang merupakan pengecualian. Dia sangat ramah dan senang berteman. I, I wajahnya yang sudah berusia 67 tahun masih sering terlihat senyum nakal seorang gocah. Sekarang dengan tersenyum dia melihat kepada Zai Si, siapakah nama Tuan Zai Si? Zai artinya adalah menumpang orang, si artinya adalah berpikir, Zai Si kata si Fuli, pagi begini kah sudah datang, ada keperluan apa aku dengar si Fuli sangat mahir mentato orang tidak juga, wajah Li Qi Yichang muncul tawa natal, hanya saja orang lain tidak mau belajar teknik bertato. Aku hanya orang yang bodoh karena itu seumur hidupku aku selalu belajar teknik bodoh ini, ini adalah kata-kata jujur darinya. Semua pekerjaan dilakukan hanya melihat apakah kau yang mempunyai niat atau tidak. Kata Zai Si, niat, kata ini bisa membuat orang belajar lebih lama, Tuan Zai Si telah datang kemari, apakah ingin aku mentato tubuh Tuan? Atau Tuan datang karena ada alasan lain? Zai Si belum menjawab tapi Li Qi Yichang dengan tertawa berkata lagi, Sayang Tuan Zai Si terlambat 20 tahun, Li Qi Yichang menggelengkan kepalanya, Sejak 20 tahun yang lalu aku sudah menutup jarum, oh ya Zai Si merasa aneh. 20 tahun yang lalu, si Fuli sudah menutup jarum dan tidak pernah mentato orang lain lagi. Kalau jarum sudah ditutup, mana bisa membuat tato di tubuh orang lain? Zai Si tampak berpikir sebentar, segera dia berkata, hari ini aku kesini bukan untuk ditato, Lalu untuk apa Tuan datang kemari hanya ingin menanyakan sesuatu kepada si Fuli, Silakan katakan apakah si Fuli pernah mentato seorang bayi atau gadis kecil? Tanya Zai Si pelan, pelan. Aku mulai belajar mentato sejak umur 7 tahun, pada usia 15 tahun aku sudah menjadi sifu. Hingga 20 tahun yang lalu aku sudah menutup jarum. Jadi jumlah waktuku mentato adalah 32 tahun, kata Li Qi Yichang, Dalam kurun waktu 32 tahun ini aku sudah membuat banyak tato. Begitu banyak hingga aku tidak ingat sudah berapa orang yang ku tato, Bayi itu atau gadis kecil itu, Jika si Fuli pernah mentatonya, Pasti kau akan ingat, mengapa karena gambar yang ditato di tubuhnya sangat istimewa, Kata Zai Si, apalagi jika ditato olahmu, Kau pasti akan ingat, tiba-tiba tawa nakal si Fuli menghilang. Digantikan dengan senyum hormat, suaranya terdengar penuh dengan kebanggaan. Semua yang datang ke sini dengan tujuan untuk ditato, Pasti memiliki gambar-gambar yang sangat istimewa, Dia berkata, gambar istimewa pun bisa mencapai beribu-ibu macam, Aku tahu gambar tato si Fuli beraneka macam, Zai Si tertawa, Tapi gambar ini sepertinya adalah tato si Fuli yang paling istimewa, Oh ya Li Qi Yichang merasa aneh, Gambar apa bunga cerisan? Jawab Zai Si, sekuntum bunga cerisan, Sekuntum bunga kerisan ulang si Fuli. Benar, jawab Zai Si, Di lengan seorang bayi atau seorang gadis kecil kau telah mentato sekuntum bunga cerisan, 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 Tiba-tiba Li Qi Yichang tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya penuh nada nakal. Begitu suaranya mengecil, Dia baru membuka mulutnya, Cerisan, Benar gambar ini adalah gambar yang paling istimewa dalam kehidupanku, Kata Li Qi Yichang, Gambar itu hanya gambar biasa, Hingga aku tidak ingin mentatonya. Begitu biasanya sampai aku merasa gambar itu istimewa, Aku tahu si Fuli pasti pernah mentatonya dan kau pasti akan ingat, Kata Zai Si, Apakah ini betul tiba-tiba Li Qi Yichang tidak tertawa lagi. Sorot matanya melewati jendela melayang ke tempat jauh di bagian timur. Sorot matanya tampak bingung, Tapi ekspresinya terlihat manis. Dia seperti tendalam dalam kenangannya. Zai Si tidak mengganggunya, Hanya dengan dia yang memperhatikan si Fuli. Setelah agak lama dia baru mendengar si Fuli berkata, Siapapun yang membawa gambar seperti itu lalu mencariku dan menyuruhku untuk mentatonya, Aku pasti akan memukul orang itu dengan kayu dan mengusirnya keluar. Hanya dia saja, hanya dia yang baru bisa menyuruhku mentato gambar seperti itu, Siapakah dia Zai Si merasa sedikit tegang. Aku sudah mentato dia dengan sangat tuliti, Tiga hari aku baru bisa menyelesaikan pekerjaanku, Siapakah dia Zai Si bertanya lagi. Sebenarnya aku ingin mengerjakannya lagi selama beberapa hari, Tapi sayang gambar seperti itu paling lama ku kerjakan dalam waktu tiga hari, Li Ki Chang masih tenggelam dalam kenangannya. Zai Si hanya melihatnya, Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya, Entah dengan care apa dia melambaikan tangan itu ke wajah si Fuli. Tiba-tiba Li Ki Chang seperti baru tersadar. Dia sudah sadar tapi wajahnya masih terlihat sisa kenangan manis, Tapi dengan sorot metel, Tidak suka dia melihat Zai Si. Siapapun jika sedang mengenang masa lalu yang manis, Pada saat terganggu, Dengan sorot metel seperti itu dia akan melihat orang yang mengganggunya. Zai Si mengerti, Karena itu dia dengan tawa penyesalan dia melihat ke arah si Fuli, Kemudian dia bertanya lagi, Siapakah dia tanya Zai Si, Perempuan yang membawa gambar tato krisan itu siapa? Dia menginginkan gambar tato itu ditato kepada siapa? Aku tidak tahu, Tidak tahu Zai Si hampir pingsan. Benar, Jawab Li Ki Chang, Aku tidak tahu dari mana perempuan itu datang dan kemana dia akan pergi lagi. Juga tidak tahu siapa namanya dia. Tidak mengganggu Zai Si membuka mulut, Dia segera berkata, Walaupun aku tidak tahu siapa perempuan itu dan juga tidak tahu siapa namanya, Tapi itu sudah cukup bagiku, Zai Si masih mendengarkan. Selama tiga hari aku membuat tato itu, Dia tidak pernah menggalkanku, Barang semenit atau sedetik dia tetap di dekatku, Suara Li Ki Chang seperti orang mabuk, Walaupun aku tahu jika gambar ini selesai maka dia akan meninggalkanku dan juga akan segera melupakanku, Tapi aku tidak peduli dengan semua itu, Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zai Si dan berkata, Apakah kau tahu perasaan apakah ini? Apakah kau pernah merasakan perasaan seperti ini? Aku tahu, Jawab Zai Si, Perasaan seperti itu tidak setiap orang bisa mengalaminya, Benar, Ucap Li Ki Chang, Karena itu aku tidak menyesal dengan apa yang telah dia perbuat kepadaku, Dia telah melakukan apa kepadamu. Li Ki Chang tertawa dengan pelan dan mengangkat tangan kirinya. Zai Si melihat tangan kirinya. Sekarang Zai Si baru melihat kalau tangan kirinya ada bekas luka. Kemudian Zai Si mendengar Li Ki Chang berkata lagi, Sewaktu dia pergi, Walaupun dia telah memutuskan urat na di tangan kiriku tapi aku tidak pernah membencinya, Dia merusak tangan kirimu, Tapi kau masih bisa memakai tangan kananmu untuk mentato orang, Kata Zai Si. Apakah kau tidak tahu kalau teknik tato keluarga Li hanya menggunakan tangan kiri? Apakah hanya bisa dengan tangan kiri benar? Jawab Li Ki Chang, Perbedaan menggunakan tangan kanan atau kiri, Tidak bisa dimengerti oleh orang luar. Zai Si setuju dan mengangguk. Teknik setiap keluarga pasti ada rahasia tertentu dan pasti ada alasannya. Zai Si tidak ingin tahu tentang semua itu karena itu dia segera bertanya, Dia ingin kau mentato gambar itu di tubuh siapa seorang bayi yang bahkan belum berusia 6 bulan, Laki-laki atau perempuan-perempuan, Dia ditato di mana di lengan sebelah kiri, Meta Zai Si menjadi terang, Apakah kau ingat apakah ditato di tangan sebelah kiri, Bukan kanan cukup sudah, Asal tahu pernah ada seorang perempuan yang membawa seorang bayi peremenuari untuk ditato bunga cerisan, Ini sudah cukup apalagi perempuan ini dengan kejam memutuskan uratna di tangan kiri Liki-Chang Tapi Liki-Chang tidak membencinya. Berarti perempuan ini pasti sangat cantik. Kecantikan membuat seseorang tidak bisa membenci bagaimanapun kelakuannya. Huomen Xui sekarang masih cukup cantik. 20 tahun yang lalu dia pasti sangat cantik sehingga membuat orang menjadi mabuk kepayang Dan membuat hati laki-laki menjadi hancur. Terhadap hasil yang telah didapatnya, Zai Si cukup merasa puas. Dengan tersenyum dia segera pamit pulang. Sewaktu dia keluar dari pintu, Liki-Chang memanggilnya. Tunggu sebentar panggil Liki-Chang, Ada satu hal yang kulupa dan aku harus memberitahumu, Tentang apa ini tidak terlalu penting bagimu, Tapi aku tetap merasa lebih baik kalau aku memberitahumu, Terima kasih, Kata Zai Si, Kau lupa mengatakan tentang apa setelah bayi ditato gambar itu, Sejam kemudian dia langsung meninggal, Apa Zai Si dengan kaget bertanya, Kau tadi berkata apa? Apakah bisa kau ulangi sekali lagi? Aku mengatakan sesudah ditato, Bayi itu langsung meninggal, Liki-Chang mengulangi lagi. Meninggal benar, Mengapa bisa meninggal seorang bayi yang belum berusia 6 bulan, Mana bisa menahan siksaan seperti itu? Kata Liki-Chang, Apalagi tubuh bayi itu sangat lemah, Mungkin dia terkena infeksi dan meninggal, Apakah perempuan yang mengantarkan bayi itu pernah mengatakan sesuatu? Dia hanya melihat bayi itu kemudian dia tertawa dengan kecut, Hanya itu saja benar jawab Liki-Chang, Tapi dia pernah mengatakan sebuah kalimat, Kalimat apa? Katanya, Mungkin semua ini adalah kehendak Tuhan, Hanya itu saja Zai Si berpikir lagi, Tidak lama kemudian dia bertanya lagi, Apakah dia membawa bayi lain untuk ditato lagi? Nah di tangan kiriku sudah putus, Mana bisa aku mentato lagi? Liki-Chang tertawa dengan kecut, Bab 5 orang ketiga, Air semakin dingin, Huayye Uren masih berendam di sebuah tong besar, Dia benar-benar tidak ingin bangun dari sana, Kedua pundaknya yang menyembul dari dalam air, Terlihat putih seperti buah pir, Membuat orang ingin menggigitnya, Lengan kirinya terdapat gambar sekuntum bunga krisan, Bila dilihat dari air seperti bunga krisan asli, Rambutnya yang panjang terapung ke atas air seperti pohon yang liu yang berada di pinggir danau, Membuat orang ingin meraihnya wajahnya tidak dirias, Tapi kedua pipinya merah seperti matahari di musim dingin, Bulu matanya panjang dan lentik, Matanya tampak terang dan dalam, Kecantikannya tampak begitu sempurna, Kecantikannya membuat orang tidak berani menyerangnya, Tapi di balik bulu matanya selalu terlihat matanya yang membawa perasaan mendalam sesudah makan malam, Kemudian beristirahat selama setengah jam, Dia berpesan kepada pelayan agar menyiapkan air panas di sebuah tong kayu yang besar, Kemudian dia berendam di dalam air panas hingga pelayan memberitahu kepadanya bahwa Tuan Zai Si memintanya bertemu, Setelah mendengar itu dengan malas-malasan dia baru meninggalkan tong kayu yang besar itu, Setelah dia selesai memakai baju dan masuk ke ruang tamu, Arak yang berada di tangan Zai Si sudah mencapai cangkir yang keempat, Maaf, kau sudah menunggu terlalu lama, Hua Ye Uren berkata dengan tertawa, Waktu berkunjungku yang tidak tepat, Seharusnya aku yang meminta maaf, Hua Ye Uren tertawa dan berkata, Silakan duduk, Setelah itu Zai Si baru duduk, Hua Ye Uren bertanya, Suan Zai, Suan datang ke sini karena tidak ada apa-apa, Jawab Zai Si, Aku hanya ingin mengunjungimu dan menanyakan apakah kau masih membutuhkan sesuatu, Aku tidak membutuhkan apa-apa lagi, Kata Hua Ye Uren, Semua yang ada di sini aku tidak sempat memakainya, Mana mungkin masih kekurangan Zai Si tertawa, Dia meneguk araknya lagi dan berkata, Nonah Wa, apakah ibumu sering menceritakan tentang masa kecilmu benar, Ibu memang sering menceritakannya, Apakah kau bisa menceritakannya untukku boleh, Mengapa tidak Ah Wa Ye Uren dengan pelan mulai bercerita, Sewaktu aku baru berumur satu tahun, Di Wengksin ya di antara semak-semak bunga aku ditemukan oleh ibuku di sana, Lalu bagaimana kata ibuku, Waktu itu aku terbungkus oleh kain yang penuh dengan darah, Di dadaku terdapat secari kain yang telah ditulis dengan beberapa kata, Apakah kau pernah melihat kain itu tidak? Jawab Hua Ye Uren, Menurut ibuku, Kain itu terlalu bawa mis, Bila sudah melihatnya maka perasaan kita menjadi tidak enak, Kekhawatiran ibumu sangat benar, Kata Zai Si, Apakah kau masih ingat sewaktu kau masih kecil, Apakah ibumu pernah membawamu ke tabib, Karena sakit atau, Mencari seseorang yang dengan jarum menusuk tubuhmu, Hua Ye Uren tampak berpikir sebentar, Lalu dia menjawab, Tidak pernah aku ingin bertanya lagi tentang satu hal, Harap kau jangan salah paham dan jangan marah, Kata Zai Si, Aku tidak berani, Hua Ye Uren tertawa dan berkata, Silakan jika ingin bertanya, Apakah di tubuhmu ada tanda lahir Zai Si melihatnya, Atau kau mempunyai tanda lain, Hua Ye Uren tertawa dan menjawab, Ya, Ada, Apakah itu merupakan tanda lahir bukan, Jawab Hua Ye Uren, Itu adalah gambar sekuntum bunga krisan, Bunga krisan tanya Zai Si, Ada di sebelah mana tanda itu ada di tangan kiriku, Jawab Hua Ye Uren, Di lengan kiriku, Lengan kirimu Zai Si bertanya, Tanda itu berwarna apa kuning, Bunga krisan berwarna kuning, Zai Si menjawab, Sekuntum bunga krisan berwarna kuning, Suan Zai, Mengapa tiba-tiba kau menanyakan tentang hal ini, Hua Ye Uren dengan bingung bertanya, Apakah ini ada hubungannya dengan posisi, Sebagai hatu bunga tidak, Jawab Zai Si, Nonah Wa, Apakah ibumu sering bercerita tentang keluargamu, Ibu sering berkata, Mungkin aku adalah putri dari seorang yang kaya, Kata Hua Ye Uren, Mungkin karena suatu hal maka aku diletakkan begitu saja di Wan Xin ya, Masalah mengenalmu, Apakah ibumu pernah menceritakannya kepada orang lain? Setelah sampai di sisi ruang tamu, Dia tidak bertemu dengan pemuda yang mengantarkan hadiah untuknya, Sewaktu Fang Ye Uren menanyakan pendapatnya, Pemuda itu meninggalkan surat dan hadiah lalu pergi dari sana, Begitu Zai Si sampai di sana, Dia hanya melihat Fang Ye Uren yang masih terkejut, Ada kotak yang lumayan besar beserta sepucuk surat, Dia membuka kotak itu, Setelah melihat isi kotak itu, Zai Si pun menjadi kaget, Di dalam kotak itu tidak ada kepala orang atau kaki orang, Melainkan sebuah kotak yang penuh dengan perhiasaan, Sebuah kotak yang penuh perhiasaan, Ada yang besar dan ada yang kecil, Ada yang bulat, Ada juga yang pipih, Ada yang berbentuk persegi, Ada yang panjang, Segala bentuk ada di sana, Selama hidup Zai Si, Dia sering melihat perhiasaan, Tapi melihat perhiasaan yang begitu banyak, Baru pertama kalinya dia melihat, Ruang yang berada di pinggir tadinya terkena sinar lampu, Tapi setelah kotak itu dibuka, Cahaya lampu sudah kehilangan cahayanya, Sebuah kotak besar yang dipenuhi dengan perhiasaan yang berkilau, Membuat mata orang tidak bisa terbuka karena terlalu silau, Sewaktu Zai Si akan mengambil surat itu, Tiba-tiba dia melihat di dalam kotak perhiasaan tadi, Terdapat tiga pelakat giyok, Di atas tiga pelakat giyok, Terdapat gambar tiga setan sakti, Yang satu sedang memegang tongkat, Yang satu sedang memegang piring bijak, Sedangkan yang satu lagi tangannya sedang mengangkat gunung, Fang Yei Hua melihat ketiga pelakat giyok itu, Dia bertanya kepada Zai Si, Apakah cuan tahu siapa mereka itu? Zai Si sudah menjawab, Tapi dia tertawa dingin, Lampu yang berada di atas meja menyinari tiga pelakat giyok itu, Giyok itu mengeluarkan cahaya berwarna kehijauan, Terlihat tiga pelakat giyok ukiran itu terbuat dari batu giyok terbaik, Apakah ini Wong Fu Kintian melihat pelakat giyok yang berada di atas meja, Dia bertanya kepada Zai Si tentang semua itu, Zai Si melihat pelakat yang diukir dengan gambar satu tangan mengangkat gunung, Dia berkata, Gunung tertinggi berhasil dipanjat, Dia membalikan kepala melihat Wong Fu Kintian dan berkata, Orang yang mengangkat gunung itu bernama Pudala, Pudala itu adalah bahasa Tibet, Jelas Zai Si, Artinya adalah gunung, Orang yang tangan sedang memegang tongkat itu siapakah namanya Duo Erjia, Jawab Zai Si, Duo Erjia artinya kekuasaan, Yang satu lagi memegang piring bijak, Siapakah dia Chai Erbu, Artinya Chai Erbu adalah kebijaksanaan, Kata Wong Fu. Benar, Ketiga orang ini adalah tiga raja langit yang berada di perkumpulan Momo, Para Durjana, Tiga raja langit. Benar, Zai Si memberikan surat yang sudah dibuka oleh Wong Fu Kintian. Isi surat berbunyi seperti ini, Chuan Nan Wong, Kami mendengar kalau Putri Chuan yang sudah terpisah selama 20 tahun akan kembali ke sisimu, Kami merasa sangat senang. Dengan ini kami memberikan ada sebuah kotak perhiasaan untuk menyatakan rasa hormat kami. Hormat dari Chai Erbu, Duo Erjia, Dan Pudala. Wen Fu melihat surat itu, Setelah lama dia baru bertanya kepada Zai Si, Mereka mengantarkan perhiasaan ini, Apakah ada maksud di belakang semua ini? Pasti ada. Apa maksudnya mereka mengantarkan perhiasaan ini? Tak lain adalah untuk membeli nyawa, Membeli nyawa Raja Langit di perkumpulan para Durjana jarang membunuh orang dengan tangan mereka sendiri. Mengapa? Karena mereka percaya bila neraka akan bergilir mencapai sasarannya, Karena itu mereka tidak mau berhutang kepada hutang reinkarnasi, Jawab Zai Si, Karena itu setiap kali mereka keluar untuk membunuh orang. Mereka pasti akan mengeluarkan harga untuk membeli nyawa orang. Sasarannya berarti kali ini yang mereka beli adalah nyawaku benar dengan pelan Wen Fu mengangkat cangkir aratnya. Lalu dengan cepat dia menghabiskan aratnya, Kemudian dengan lengan bajunya dia membersihkan mulutnya. Dia bertanya lagi, Apakah ada orang yang pernah melihat wajah ketiga Raja Langit itu tidak ada? Mengapa karena sewaktu Tiga Raja Langit itu membunuh orang, Wajah mereka selalu ditutup dengan topeng setan sakti? Jawab Zai Si. Aku ingat kau pernah mengatakan, Tiga Raja Langit itu sudah mendekati kota Jainan? Tanya Wen Fu. Benar, Orang yang masuk ke kota ini apakah sekarang cukup banyak-banyak? Jawab Zai Si, Setiap hari pasti ada yang masuk ke kota dan juga ada yang keluar dari kota ini. Coba kau pikir apakah ada tiga orang yang mirip dengan Tiga Raja Langit itu? Tanya Wen Fu. Zai Si menjawab tidak tahu. Wen Fu King Pei On pun sangat mengerti untuk hal ini. Tapi aku percaya pasti ada yang tahu. Ucap Zai Si tertawa. Siapa Tiga Raja Langit itu sendiri? Begitu melihat Ren Piao Ling masuk, Kepala Hu Bu Bai mulai membesar lagi. Kepada orang yang tidak mau membayar atau orang yang tidak memiliki uang tidak terlalu banyak, Kepala Hu Bu Bai selalu membesar. Ren Piao Ling tidak akan berhutang, Tapi dia termasuk orang yang tidak memiliki banyak uang. Hu Bu Bai berharap kali ini hanya dia saja yang datang. Dia berharap Nona Zhang Hua tidak datang ke tempatnya. Tapi keinginannya tidak terkabul. Sewaktu Hu Bu Bai sedang berdoa, Zhang Hua berlari masuk ke rumah makannya. Baru saja Zhang Hua duduk, Dia sudah bergunyi, Sudah pergi, Kata Zhang Hua, Tadi pagi dia sudah pergi, Ksieksyao Yeu ada di mana? Tanya Ren Piao Ling. Kemarin malam dia sudah pergi, Jawab Zhang Hua, Tadinya dia ingin pergi bersama-sama dengan Bae Tian Yeu, Tapi Bae Tian Yeu tidak mau, Dia pasti tidak akan mau, Kata Ren Piao Ling sambil tertawa, Sekalipun sudah dilamar dia pun pasti masih malu jika berjalan berdua. Apalagi Bae Tian Yeu pergi ke sana untuk mengajak ayahnya bertarung, Menurutmu antara Bae Tian Yeu dan Ksieksyao Peng, Siapa yang akan menang? Ren Piao Ling tidak langsung menjawab, Dia meneguk arak juga minum setengah cangkir teh. Baru setelah itu dengan pelan-pelan dia berkata, Ksieksyao Feng adalah dewa pedang, Sedangkan Bae Tian Yeu adalah setan pedang, Ucap Ren Piao Ling dengan dingin, Yang benar-benar akan menang adalah orang ketiga yang bersembunyi di balik mereka, Pihak ketiga di balik mereka Zhang Hua tidak mengerti, Tapi dia langsung bertanya, Siapa? Siapa orang ketiga itu dari luar terlihat sangat alamiah, Dia semakin misterius, Jawab Ren Piao Ling, Apapun, Tentang Bae Tian Yeu dan Ksieksyao Feng tidak akan mudah melakukan hal seperti itu, Mengapa ada tujuh bagian yang tidak ku mengerti, Tujuh bagian yang mana pertama, Katanya Ksieksyao Yeu datang untuk melihat penobatan Ratu Bunga, Tapi waktu dia datang hari penobatannya malah sudah lewat, Lalu yang kedua misalnya Ksieksyao Yeu memang ingin datang ke sini, Mengapa dia terus tinggal di penginapan kecil di luar kota Kataren Piao Ling, Penginapan kecil itu berjarak jauh dari kota dan memerlukan waktu setengah jam untuk mencapai kota, Mengapa dia harus tinggal di penginapan kecil di luar kota Jinan Betul? Ini masuk akal juga, Zhang Hua mengangguk, Lalu apa yang ketiga-ketiga, Putra Tunggal Tayan biasanya jarang berkelana di dunia persilatan, Mengapa malam ini dia tiba-tiba muncul di penginapan kecil itu? Tanya Ren Piao Ling, Yang keempat adalah Ksieksyao Yeu sudah membunuh Putra Tunggal Tayan, Jika dia ingin bersembunyi lalu pulang ke Wisma Senjian, Tidak ada orang yang berani mengejarnya, Mengapa dia tidak pulang saja? Dia malah membiarkan Li Wei menyembunyikannya di Sui Yeu Elu dengan nama besar ayahnya, Walaupun dia masuk ke rumah Wang Fu Kintian sekalipun, Maka Wang Fu Kintian pasti akan sekuat tenaga melindungi dia, Kata Zhang Hua, Mengapa dia tidak mau ke rumah Wang Fu saja ini adalah alasan kelima, Kata Ren Piao Ling, Yang keenam adalah Mengapa suami istri Chai Yan bisa tahu kalau orang yang membunuh Putra mereka adalah Ksieksyao Yeu? Alasan ketujuh, Mengapa suami istri Chai Yan bisa dengan cepat menemukan Ksieksyao Yeu? Tanya Zhang Hua. Hal ini tidak bisa dicurigai begitu saja, Kata Ren Piao Ling, Apakah kau lupa kalau mereka mengejar Tian Chi sampai Sui Yeu Elu? Kalau begitu alasan ketujuh itu apa ketujuh? Mengapa pada saat keadaan begitu tegang, Bai Tian Yeu tiba-tiba muncul lu untuk mengatasi keadaan yang berbahaya ini? Tanya Ren Piao Ling, Siapakah orang yang menyuruh Bai Tian Yeu datang ke sana? Mungkin dia adalah orang ketiga itu, Benar kata Ren Piao Ling, Ksieksyao Yeu tinggal di penginapan kecil di luar kota, Pasti sudah diatur sebelumnya. Tujuannya tak lain adalah membuat dia salah paham dengan Putra Chai Yan, Lalu membunuh Putra Chai Yan, Bersembunyi di Sui Yeu Elu pun sudah ada yang mengatur, Kata Zhang Hua, Tujuannya adalah agar Bai Tian Yeu bisa menolongnya, Benar, Ucap Ren Piao Ling, Orang yang bersembunyi di belakang semua ini dan mengatur apa yang terjadi, Tujuan akhirnya adalah agar Bai Tian Yeu dan Ksieksyao Feng bertarung, Tapi ada sedikit yang tidak ku mengerti, Bagian mana Bai Tian Yeu sudah menolong Putri Ksieksyao Feng, Apakah Ksieksyao Feng akan memaksa Bai Tian Yeu bertarung dengannya? Ksieksyao Feng tidak akan berbuat seperti itu, Tapi Bai Tian Yeu pasti akan melakukannya, Ren Piao Ling tertawa. Bagian Yeu pasti akan memaksa Ksieksyao Feng bertarung dengannya, Kalau begitu pertarungan ini tidak bisa dihindari lagi tanya Zhang Hua sambil tertawa-tawa, Apapun hasilnya, Yang menang adalah orang ketiga di balik semua itu, Benar, Kau sudah tahu ini adalah rencana busuk orang ketiga itu, Mengapa kau tidak melarangnya pergi tanya Zhang Hua? Menghabiskan tenaga besar dan waktu yang banyak mengatur rencana yang begitu sempurna, Tapi jika hanya ingin supaya Bai Tian Yeu dan Ksieksyao Feng bertarung, Maka orang ketiga ini sepertinya terlalu bodoh, Kata Ren Piao Ling. Maksudmu, Kecuali membuat Bai Tian Yeu dan Ksieksyao Feng bertarung, Apakah dia masih ada rencana lain? Zhang Hua berpikir sebentar lalu berkata, Tujuan yang lain mungkin itu tujuannya yang sebenarnya. Benar, Apakah tujuannya yang satu lagi jika Bai Tian Yeu dan Ksieksyao Feng bertarung, Apakah peristiwa ini akan membuat gegar dunia perselatan sudah pasti pada saat hari pertarungan sudah tiba, Apakah akan banyak orang yang datang ke Wisma Senjan untuk melihat pertarungan mereka pasti akan banyak yang datang, Kata Zhang Hua, Mungkin sekarang sudah banyak orang yang bersiap-siap pergi ke sana, Tiba-tiba Zhang Hua teringat sesuatu, Yaitu hal yang sangat menakutkan. Dengan kaget dia berkata, Maksudmu jika semua pendekar dan pahlawan dunia perselatan sampai di Wisma Sen. Tian, Kemudian orang ketiga akan mengambil kesempatan ini untuk membasmi, Apa yang akan terjadi selanjutnya, Zhang Hua tidak berani berpikir. Kemungkinan bukan tidak ada, Tapi masih ada kemungkinan kecil, Kata Renpia Oling, Jika Bai Tian Yeu dan Ksieksyao Feng bertarung, Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Zhang Hua berpikir, Tapi aku tidak terpikir ke sana, Kalau bertarung, Apakah mereka berdua harus berhadapan? Apakah Ksieksyao Feng akan meninggalkan Wisma Senjan lalu pergi ke kota Jainan untuk bertarung? Tidak mungkin, kata Zhang Hua, Ksieksyao Feng bukan pemuda yang berumur 17 sampai 18 tahun lagi, Betul, Karena itu Bai Tian Yeu yang harus mencarinya, Kata Renpia Oling. Kalau Bai Tian Yeu mencari Ksieksyao Feng, Apakah dia akan meninggalkan tempat ini benar pendekar dan orang-orang dunia perselatan? Apakah mereka pun akan ikut juga? Tanya Renpia Oling. Benar kata Zhang Hua, Tujuan orang ketiga itu tak lain adalah menginginkan Bai Tian Yeu dan pendekar-pendekar lainnya meninggalkan kota Jainan, 8 dan 9 tidak jauh dari 10, Mengapa dia ingin mereka meninggalkan kota Jainan? Tanya Zhang Hua, Di sini tidak ada tambang emas ataupun tambang perak, Dia melakukan semua ini untuk apa? Apakah dia akan mengambil alih kota Jainan? Mungkin saja, Kata Renpia Oling tertawa dan meneguk araknya lagi. Dia berkata, Tapi aku menebak kalau dia berada di sini maka dia akan melakukan suatu hal. Dia tidak mau Bai Tian Yeu atau pendekar-pendekar lainnya mengetahui rencana busuknya, Karena itu aku tidak melarang Bai Tian Yeu pergi ke Wisma Senjian, Karena aku ingin melihat siapa tuan dibalik semua ini. Dan apa yang akan dia kerjakan sesudah berkata seperti itu Renpia Oling tertawa. Dia menuang arak untuk Zhang Hua dan juga untuk dirinya sendiri. Kemudian mereka saling berselang. Kalau aku tidak salah tebak, sekarang ini kota Jainan sedang sangat ramai, Kata Renpia Oling, mungkin akan ada opera yang bisa kita tonton, Kata-katanya belum selesai, wajah Renpia Oling sudah berubah, Begitu selesai bicara wajahnya seperti membeku. Sepasang matanya yang abu dan lesu terus melihat ke arah pintu. Zhang Hua duduk membelakangi pintu, Begitu dia melihat wajah Renpia Oling yang berubah, Dia mengikuti sorot meter Renpia Oling. Dia membalikan kepalanya dan melihat ke arah pintu. Begitu membalikan kepalanya, Dia melihat ada seseorang memakai baju hitam melangkah masuk. Cuaca hari ini sangat bagus. Matahari musim semi dengan malu-malu tergantung di atas langit, Bumi dan langit terasa hangat. Tapi sewaktu Zhang Hua melihat orang itu, Dia seperti terjatuh ke gunung es yang sudah lama tidak mencair. Zhang Hua gemetar karena kedinginan. Dia melihat, Dia merasa sepasang matu orang itulah yang membuat dia merasa dingin. Sepasang matu orang itu seperti dua bola es menyerang ke dalam tulang Zhang Hua. Siapakah dia begitu orang itu duduk, Dengan suara kecil Zhang Hua bertanya kepada Renpia Oling. Dia tidak pernah merasa takut, Jika dia tertawa kepadamu, Dia pasti akan membunuh orang yang diajaknya tertawa. Jika dia membunuh tidak ada yang bisa melarangnya, Kata Renpia Oling, Apakah kau pernah mendengar kalimat ini? Aku pernah mendengarnya, Kata Zhang Hua. Kalimat ini kau harus ingat selalu, Bai Wu Jenji, Tidak takut seratus larangan, Yei Sao Saren, Sekali tertawa membunuh orang. Ruaya O Saren, Kalau mau membunuh orang. Bai Wu Jenji katanya, Jika orang ini dingin terhadapmu, Maka dia menganggapmu adalah temannya. Jika dia tertawa ramah kepadamu, Hanya ada satu maksud, Yaitu dia ingin membunuhmu, Katanya jika dia ingin membunuh seseorang, Dia pasti adalah Bai Wu Jenji. Dia juga tidak melihat dan mengaku apakah orang itu adalah saudara atau teman. Sekalipun kau sembunyi ke kolong langit atau masuk ke dalam tanah, Dia pasti akan mengejar lalu membunuhmu. Apakah orang ini bernama Chou Wu Ji? Tanya Zhang Hua. Benar, Renpia Oling pelan-pelan meneguk araknya dan tertawa dingin, Sepertinya opera ini akan berlangsung dengan ramai. Terima kasih telah menonton!